Minhasa Utara menggelar acara pisah sambut Kapolres Lama ke Kapolres Baru. Acara pisah sambut Kapolres Lama ke Kapolres Baru dilaksanakan di halaman Mapolres Minhasa Utara Senin Pagi. Acara diawali dengan sambutan Kapolres Baru AKBP Jeffrey Roland Parulian Siagian di hadapan seluruh anggota dan jajaran Polres Minhasa Utara. Setelah sambutan acara dilanjutkan dengan perpisahan kepada Kapolres Lama AKBP Alfaris Patiwail dan keluarga dengan menggunakan acara Pedang Pora. Kapolres Minhut yang baru AKBP Jerry Roland Parulian Siagian mengatakan berterima kasih kepada masyarakat Minhasa Utara khususnya jajaran Polres Minhut atas sambutan dan penerimaannya. Yang positif yang dilakukan oleh pejabat Lama akan saya lanjutkan. Yang positifnya dan akan mungkin yang belum sempurna kita sempurnakan. Program program beliau yang saya sudah ditaparkan tadi, yang bagus, kita lanjutkan terus. Karena saya anggap dengan pergantian pimpinan jangan program-program yang lalu putus, tapi tetap harus kita lanjutkan. Ini kan, ini tetap kelasan akan ya, program-program beliau yang bagus. Nanti saya tentu juga akan menambahkan program-program saya nanti, ya. Ini intinya semua program-program saya ini nanti akan untuk masyarakat Minhasa Utara ini supaya tetap kondusif, ya. Karena ini kan menjelang pilpres ya, dari depan mata, ya kurang lebih dua bulan. Saya akan running, running untuk, dua bulan ini akan running ke seluruh wilayah Minhasa Utara. Ya, akan saya, bagi pejabat baru saya mengenalkan diri tentunya. Kalau kata orang, tidak mau tidak salah ya, ya kan. Saya juga mengharapkan bisa diterima dengan baik, bisa bersama dengan stakeholder yang ada, ya. Kompon pindah yang ada. Dan juga rekan-rekan insan pers yang ada di Minhasasa Utara, kita harus berkerjasama yang baik. Ya, saling mendukung. Sehingga program-program dari Polres Minhasasa Utara bisa rekan-rekan sampai. Terima kasih.